Hai 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 oh hai 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 cuman ini karena kita jadi kita ngasih kita saling ngaram sampai dulu mau ngasih yang senang jadi bisa amat gitu dan ketika Anda memperkenalkan kembali ke Kambing Telullah, Anda akan sufyan as-sawri ini adalah gurunya Imam Shafi'i sufyan as-sawri, sama-sama gurunya Imam Shafi'i dan mengenai sufyan as-sawri, Anda akan mengenai sufyan as-sawri dan mengenai sufyan as-sawri, kita tidak ada kitabnya dulu itu pernah lama ada matahibul khumsa, itu ditambah sufyan as-sawri terus ashabnya itu hilang, ashab itu penggemar beliau itu hilang hilang itu maknanya orang rusna akhirnya jadi matahibul arba matahibul arba itu berkara syafi'i, maliki, khanapi, israfat, ya seperti itu, hambali malah rontok cuma ada yang mengatasnamakan hambali ke Arab Saudi tapi mereka, yang dikagumi mereka itu iknotemiah yang dari ini itu identik sampai matahibul arba tapi yang jelas sekatah di sana itu disafi'i tapi itu terbanyak di Indonesia Libya itu hanafi yang banyak, di Turki juga kebanyakan hal nah kita dalam banyak hal juga hanafi, seperti mbak-mbak santri saya, santri sarang itu semuanya dalam masalah jilbab itu hanafi, karena mengatakan apa semua badannya perempuan itu aurat kecuali wajah dan kafen paham ya, itu matahibul arba kalau matahibul arba semuanya itu aurat kecuali pas sholat, tahu kalau pas sholat itu ada pengecualian wajah dan kafen kalau khorija sholat, semuanya tapi tidak kecuali, tapi cukup sedang mengatur semuanya, tapi tidak meyukur arba saya tidak meyukur arba ya, kawan, saya tersesak seperti yang akan mereka makan, hw saya mau menangkapnya apa yang tidak? apa yang berbeda itu, dari wali gak jelur wali gampang apa? cari ikut ihum, kasih hati tulak pilihan Aku berpengar Mereka memang memilih Fekir, misalnya suka yang mengamalkan Fekir diwarisan itu diamalkan Fekir Fekir keren karena pilihan Khomsan yang lima menasifati yang berapa-apa sifat al-Mahmudah dikandungi Waktara dan milih sobatlah genial berapa-apa suka Al-Ladina dikeseongkannya akhabdu yang seneng sobat al-Mahmudah milih Khomsan yang lima menasifati yang berapa sifat al-Mahmudah dikodoh atau dikritik atau dicelok Waktara dan milih sobat al-Mahmudah Fekir milih rohatan nafsi yang tenangi jiwa dan menemukan dan menemukan nafas itu dan menemukan nafas itu dan menemukan nafas itu dan menurut saya untuk unsur nafsu dan menemukan al-Mahmudah 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 buatlah notif hati al-Mahmudah akan kosong maksudnya akan tidak melepas bahasa ini kosong harusnya tidak mikir itu biasanya yang dikodoh bagi kamu mulai ini untuk hukum sosial kan dan dikodohi dan dikodohi dia bisa di manajemen dan menakjemen jadi gerakan bantuan ini juga selisi dan terkodohi kalau panitian itu dia gendut berkodohan itu itu halal tapi tetap ribet tapi kalau ingin tenang kembali ke perintahnya ikhlas ya perintahnya saya ngaji ya merga ngaji perintahnya itu jenis hati lepas saya ngaji ya boleh ridhani Allah saya ingin tak perhatikan saya ingin ribet saya ingin sampai yang saya ingin ridhani Allah seaman saya ingin mengamalkan ridhani Allah saya ingin mengamalkan ridhani Allah itu namanya alkol barroki punya selera yang tinggi tentu zat tertinggi Allah jadi kalau orang orientasinya kepada Allah berarti orientasinya kelas tinggi mereka adalah Allah Allah semua selera yang ke Allah berarti selera yang tinggi ini tidak boleh ridhani presiden menteri ridhani tonggol ridhani makhluk berarti ini boleh seleranya makhluk bisa kamu bayangkan kan seleranya makhluk melalui piro tapi kalau ridhani makhluk demi Allah berarti hakikatnya itu adalah misalnya orang yang tinggi itu tapi orientasinya kalau di senengi dijak sholat kalau di senengi presiden kalau di senengi presiden diajak apa itu berarti kakak kota yang Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kakak kota binti senengi presiden binti duwik dan proposal itu 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 secara mutu secara bakar wali jadi kakak itu Allah itu tujuan utama yusmatu ilaihi filhawait jadi dalam hidup kita kakak fafirru ilah semua menuju Allah misalnya seneng tonggol disenengi tonggol tujuh hamil itu mohon disenengi gampang ngajak ke api paham disenengi presiden dan mudah melaksanakan ke bayi itu berarti tujuannya Allah itu berarti sufi yang binti rapat dulu kita ngajak ke api sufi goblek kakak nabi simpatik kakak nabi simpatik jadi kakak nabi simpatik sufi gondrong rata waduh suskabih pengiran gak penting makhluk tapi bareng rokoknya di colong ngamuk hahaha itu mereka rokoknya rakyat makhluk lelah gondrong sepuluh mereka peduli mereka mereka jajel rokoknya di colong rokok yang dibolak itu colong makhluk penting mereka itu makhluk mereka ingat ini dasar wali amatir ini orang wali itu ada hadis itu orang-orang yang kakak kakak mendingan kakak 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 orang yang pukul itu berbudak pengiran berstatus budak tidak berstatus budak ambil duit ambil duit ambil duit ambil duit ambil duit kakak nulis muji pengiran berada sekolah dokter profesor yang kurang orang-orang di jamak ahli mulas di jamak di jamak di jamak nuruti jamak santri jadi di jamak di jamak bawa sama 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 jamaah berkata biar-kata dengan pengeran ke saya aku serau merasa mikir itu apa yang ngaji apa yang ngaji adalah kepentingan Dewi yang ingin warna Allah yang ingin membantu suarga aslinya aku kan egois aku senang aku aslinya aku mengaji untuk suarga dan ngelalu mengenai sejarah dia lalu guru apa yang gue tidak memotron hahaha aslinya digelakkan oleh keinginannya karena aku rapatOSSATANGJAS aku harus ngajik, aku juga sambut, tidak seorang sambut saja demi aku, demi kepentingannya kayaknya wajah, aku itu ramok buruh maksudnya buruh itu, aku senang ngaji, tapi rakyat semua terus buruhnya aku, itu semua malah ini gajarannya kata aku loh kalau ini pelayan masyarakat tenang, kalau mau ke busu warga itu tak layani jadi aku mau ke busu warga, raro caranya racaranya ada orang kitab, aku yang mau, aku terus aku nganggul busu warga lagi gurunya malah enak ngunuh aduk lah, ini warga yang ngaku malah seorang terus, aku dirakobur malah salah raro malah ini seneng dunia, kalau seorang, ini warga rasanya seorang buen gua yang warga menempikir, aku tidak kecewa, saduk semuanya warga menempikir, seorang warga risikanya jadi kebawang digeraknya kepentingannya tapi Allah itu maklum, enaknya di pengirahan Allah karena Allah itu maklum, jadi Allah itu persa orang-orang jelas itu senaman persa jadi pengirahan ini, kalau orang kafir dan bernama kita ditakui, kalau kita di dunia saya isi ini akan saya tebus untuk akan saya tebus untuk untuk nebus diri kamu dari neraka mereka bilang, andekan saya punya dunia seisinya bahkan lipatannya itu andekan saya punya dunia dan isinya bahkan lipatannya itu bahkan lipatannya itu akan saya tebus diri saya dari neraka bahkan lipatannya sebetulnya untuk masuk surga itu saya hanya minta satu syarat yaitu murah sekali yaitu Allah tushrikabi sayi'an kamu tidak mensekutukan saya teman murah suargaku jadi untuk melepas diri dari neraka itu cukup kamu tidak melakukan tasrek fil ibadah jadi ngaji mulang sholat sholat serau sah neko-neko macam-macam wd akhlak karimah ya tapi syей kamu tidak mau kecuali melakukan syerif ya syerif adalah syedik akbar tetapi saya amal tidak hanya demi Allah tetapi demi kepentingan makhluk jadi sy kr khid mesti aparnya ini enggak masuk , mereka masih menimbang kira-kira 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 orang-orang waras itu milih Ubudiatarrabbi hanya mau diperbudak oleh Allah SWT Ubudiatarrabbi dan milih keperbudakan namun ambil pengheran Allah SWT wakif fatal hisabi dan waras-waras itu milih ringan hisab yang dalam binah masyarakat, karena tidak banyak materi tapi mau, kakak orang pikir tidak banyak materi tapi ada dosa, maka tidak bisa merasakan dihisap dunia, dihisap cangkemin malah lorakabe malah lorakabe dan walaikum warahmatullahi wabarakatuh milih derajat yang tubuhur yang dalam keluarga melihat bunti